Dan bukan tidak mungkin para ulama-ulama sepuluh kita sudah mengetahui bakalnya Keduliaan bahlawi lewat ruqyah, sodikoh, atau kasyaf Tapi memang secara prinsip syariat tak bisa hal itu dijadikan dasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdillah Alhamdulillah 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 wa'ala alhamdulillah alhamdulillah amma ba'ad Sudara-sudara ku sebangsa setanah hari yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan Dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Ninyu Akhirot Saak bejo-bejani wongkang lali isi hirweh bejo wongkang ini lan waspodo Dan tetap MkRi Harga Mati Sampai kapanpun kita akan menyuarakan NKRI Harga Mati Berikut ada tulisan dari G.I.S. Sukamto Judulnya itu Takabur Level Kolektif Ini menarik, kita simak bersama Imam Shatibi memberikan contoh tentang sebuah kasus Ketika itu Ibn Rusyid ditanya tentang seorang hakim Yang berhadapan dengan dua orang saksi yang adil Hakim itu lalu bermimpi bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya Janganlah kamu memutuskan dengan persaksian tersebut Karena hal itu batal Ibn Rusyid berkata mimpi ini tidak diperhitungkan Sebab ia berlawanan dengan prinsip syariat Mawqiful Islam 37 Seringkali kita mendengar Muhyiddin memakai dalil Bahwa ulama-ulama kita saja Seperti Syekh Hashim Asyari atau lainnya Itu mengakui duriah Para haib Terbukti beliau Beliau tidak menentang atau membantah Kedurian para haib Kita sering mendengarkan Wong Mbah Hashim saja mengakui kedurian para haib Eh pokoklah kalian-kalian itu siapa? Sering sekali Kita mendengarkan statement-statement seperti itu Seperti apa ya? Tertulis pada awal tulisan ini Bahwa mimpi juga kasyaf atau ilham Itu tidak bisa dijadikan dasar penetapan Penetapan hukum syariat Atau menentukan sesuatu pada ranah publik Karena berdentangan dengan prinsip syariat Walaupun seandainya itu Ru'yah, sodikoh, atau kasyaf yang benar Karena itulah para ulama dulu Mengambil langkah husnudun Atau praduga tak bersalah Karena Memang saat itu belum muncul bukti Batalnya nasab pa'alawi Baik secara manuskrip Atau lewat tes DNA Dan bukan tidak mungkin Para ulama-ulama sepuluh kita Sudah mengetahui Bakalnya kedurian pa'alawi Lewat ru'yah, sodikoh, atau kasyaf Tapi memang secara prinsip syariat Tak bisa hal itu dijadikan dasar Untuk memutuskan suatu hal Di ranah publik Selama tak ada bukti konkret Jadi inilah alasan ulama sepuluh Kita berhusnudun pada Haba'ed Walaupun saat itu Sebenarnya para ba'alawi Juga sudah takabur Tapi takaburnya masih dianggap Dalam level personal Atau kesombongan biasa Belum menyeluruh Belum kolektif Masih personalia Namun sekarang ketika para ba'alawi Takaburnya sudah level berjamaah Kolektif Juga masif Disertai konspirasi Pemilukan sejarah Dan Dendawirisasi Istilah ngarang dewek Dendawirisasi itu Maka tak ada alasan lagi Bagi kita untuk berhusnudun Belum buktinya sudah jelas Bertebaran di mana-mana Terus Kita membela orang-orang yang Suka endawir Suka-suka bohong Terus bertakaburnya Itu jelas salah Bertentangan dengan ajaran Saya ingatkan Kita harus tetap menyuarakan Dan memberikan pemahaman Kepada masyarakat Tentang batalnya nasab mereka Makanya Sampai detik ini Kami tetap menyuarakan Tentang batalnya nasab mereka Memberikan edukasi Kepada seluruh warga negara Indonesia Saudara-saudara kami Suka-suka Karena selama ini Kebohongan nasab mereka Dijadikan alat untuk menipu Bukan hanya menipu Memeras Bahkan rasis Merasa rasnya Paling unggul Yang harus mendapat Perlakuan khusus Dalam bermuamalah Bahkan di mata hukum Itu adalah bentuk Penjajahan terselubung Kalau kita perhatikan Ya sama Itu penjajahan terselubung Jangan lupa Juga kadang mereka Memakai jurus Plying victim Menarasikan bahwa Mereka adalah Ulama yang menerita Dan terbelimi Dengan cara Mereka diam Nah Mengharap simpati Orang awam Yang beranggapan Diamnya mereka Menandakan Para pa'alawi Adalah orang yang Sabar Tawaduk Dan orang yang Menggugat Kepalsuan Kedulian mereka Berbalik Justru dianggap Orang Jolim Banyak sekali Di kolom-kolom Komentar kami Nah Ini Kuar-kuar Di medsos saja Tidak menjelaskan Masalah Kan gitu Karena Kami sadar betul Doktrin yang Ditanamkan oleh Pa'alawi itu Bertahun-tahun Yang hingga Di otak Di benak Saudara-saudara Kami Kalau mengkasuskan Pa'alawi itu Gampang Tapi untuk Menyadarkan Mereka-mereka Yang sudah Terhinggapi Doktrin mereka Ini loh Tugas kita bersama Untuk menyadarkan Mereka itu Tugas kita bersama Nah Makanya Terus kami Gaungkan Terus kami Suarakan Kepalsuan Nasab Pa'alawi Tentang Dawirisasi Mereka Tentang Doktrin Halu mereka Agar Saudara-saudara Kita itu Sadar Terus faham Kan gitu Maka Terkait itu Kita harus Bermain cantik Elegan Agar kita Tidak dianggap Dolem oleh Orang-orang Awam Nanti Malah Kitalah Yang berhadapan Dengan para Muhyiddin Karena Dianggap Kitalah Yang dolem Seharusnya Para Muhyiddin Sadar Bahwa mereka Itu dimanfaatkan Salah satu Indikasi Bahwa Pa'alawi Hari ini Diam Semenjak ada Tesisnya Kiema Hidin Terus Semenjak adanya Sodoran Untuk melakukan Tes DNA Mereka Diam Ternyata Ini Termasuk Trik-trik Mereka Biar mereka Itu Disangka Oleh Pabrik Disangka Oleh Orang-orang Umum Mereka Terdolimi Terus kami-kami Yang menurahkan Kebenaran Itu dikatakan Pembenci Kami tegaskan Sedikitpun Kami tidak Pernah Ada rasa Membenci Kepada Siapapun Termasuk Para hadut Tidak Pernah Tidak Pernah Tidak Ada Sama Sekali Tujuan Kami Adalah Untuk Menyadarkan Memberikan Edukasi Bahwa Nasab Mereka Itu Palsu Bahwa Nasab Mereka Itu Terputus Di Ahmad Bin Pisah Bin Ubedilah Durasinya 550 Tahun Ya Seperti Itu Nah Makanya Kita harus Belajar Kita harus Menggunakan Akal Waras Kita Bahwa Hari ini Mereka Betul-betul Menerapkan Diam dirinya Dengan maksud Dan tujuan Supaya Kesannya itu Mereka itu Terdolimi Terus Banyak yang Simpati Terus Banyak yang Mengatakan Bahwa mereka itu Terdolimi Terus Kami-kami Yang menyurahkan Kebenaran ini Dikatakan Orang-orang Yang berlaku Jolim Ini harus Kita Perhatikan Pola-pola Algoritma Yang dipraktikan Mereka itu Licek Temannya Belanda Temannya VOC Dulu itu Enak Moyangnya itu Sangat Akrab Dengan VOC Dengan Kolonial Belanda Makanya Pola pikirnya itu Ya Seperti itu Terima kasih Tetap NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih